Terjadi ada orang yang hilang, mandi disitu hilang Sakit lak, itu beneran lak, beneran lak, orang sini, bukan, bukan orang sini kan, bukan berdatang, orang Semarang lak, desanya bericara Pak Anglin Dharma, kalau menurut Bapak Swarto, ini sejarah atau legendah, legendah, legendah Dari Kediri sana, Dari Kediri ini tuh putra Prabu, ya putra Paku, Prabu Bricing Sengoro Bricing Sengoro, Bricing Sengoro ini, kerajaan pun, ya Prabu Bricing Sengoro itu, cucu Cucu Raden Harjino Cucu Raden Harjino Nah, kalau seniku, dikanto kalian, putra, putri ini pun, Prabu Bricing Sengoro Dari awal, dari awalnya Maksudnya tuh bisa sampai kesini tuh Pak ya, dan orang tahulah bahasanya disini tuh tempat pemakaman Pak Prabu Amlendharma itu benar atau enggak? Kalau Prabu Amlendharma, kalau ada makamnya, itu pasti salah, pasti salah, pasti salah Apalagi dia, dia seorang, seorang, apa, seorang raja, pasti dibakar Apalagi, lagi dia itu seorang raja yang gemar berkelama, jadi gemar jalan-jalan Dan kesimpulannya seperti apa Pak? Kesimpulannya pada waktu itu, dia itu kan ditinggal bunuh diri sama istrinya Terus yang Pati Obong ini Iya Setia Wati itu Itu kira-kira sama enggak, Pak? Sama yang cerita di misalkan Isimiter atau film itu Hampir sama Hampir sama Tapi Pada waktu Setia Wati Pati Obong ini enggak ada Filmnya enggak ada? Enggak ada, Pak Ya, terus dia itu kan berkelama sampai Bujonegoro Bujonegoro, kan akhirnya dia nikah di Bujonegoro sama Radir Ayu Aburwati itu Terus kalau di Bujonegoro sendiri, Pak, ya Itu kan di sana juga mengeklaim bahwa tempat peristirahatan terakhir atau pemakaman itu di sana Itu memang benar, Pak Kalau meninggalnya di Bujonegoro malah benar Saya, saya meyakini benar karena dia mendapat warisan dari, dari mertuanya Terus yang di sini tuh Di sini kan dia ada berapa-apa cuman berkelama perpilasan Berarti istirahat, istirahat Tapi guru-gurunya di sini Seperti, seperti itu Seperti Nogorojo, Nogokini, Sarko Tamar Terus, seperti Bade Mahdrim Bade Mahdrim kan di sini juga Ada Itu ceritanya Bade Mahdrim Bade Mahdrim, Bade Mahdrim Bade Mahdrim Saya kan di sini juga belum banyak Untuk memakam dari Bade Mahdrim Itu benar-benar ada nggak Pak di belakang masjid, itu dengan tentuk mahkamah batu nisan muslim, ya seperti mahkamah muslim, maka dari itu saya mengatakan salah, karena pada waktu itu batu nisan itu saya sudah tahu, yang memeletahkan itu orang mana, terus kalau diletahkan, dulunya ya hanya batu biasa itu. Setengah orang, dari ciri-ciri, ya gitu. Terus kira-kira orang, kebanyakan orang lah yang ada di sini Pak, kan mempercayai hal tersebut, maksudnya di sini emang bener-bener makam dari mungkin batu magim, atau karlegar lah, itu bisa seperti itu bagaimana. Nah itu cerita mulut-mulut. Tapi yang sebenarnya enggak. Enggak, saya enggak percaya. Terus kira-kira yang di situ Pak ya, yang misalkan di tempatnya Anglin Dharma, itu makam siapa? Bukan makam, kira-kira itu. Bukan makam. Bukan makam. Rakyat mungkin. Bukan makam. Bukan makam. Bukan makam. Jadi itu batu nisan itu, itu baru saja kok. Kira-kira tahun 70-an loh. Oh. Padahal kalau Anglin Dharma, itu kan jelas zaman sebelum ada. Sebelum Buddha. Sebelum Buddha. Masih Hindu. Masih Hindu. Kalau Hindu pasti sampai sekarang kan dibakar. Apalagi beliunya seorang raja. Oke. Menarik Pak. Terus bisa sampai ada tempat pemandian atau gua atau tempat-tempat wisata yang ada di sini Pak. Ini kan ada hubungannya juga sama Anglin Dharma. Itu yang bikin dari masyarakat sendiri atau bagaimana? Ya gini. Gua itu yang merenovasi dari belakang. Yang mengordinir. Jadi pada waktu zaman Pak Supriyan. Itu tahun berapa tahun? Itu tahun 90-an. 90-an. Baru berarti. Baru. Saya yang mengetahkan batu pertama saya. Wah. Jadi pada waktu itu. Terjadi ada orang yang hilang. Mandi di situ hilang. Sakit pula. Ya. Itu beneran Pak. Beneran Pak. Orang sini. Itu bukan. Bukan orang sini kan. Bukan perjalanan. Orang Semarang orang. Desanya berikan. Itu kesini dalam rangka. Dalam rangka ya mencari ketenangi. Mencari. Mungkin dia itu punya-punya masalah. Nah. Akhirnya dia berdulu ke orang-orang tua. Diajak ke sini. Mandi. Kehubungan itu. Iya yang hilang. Hilang. Satu-satunya hilang. Itu ada tujuh orang. Tidak salah. Hilang atau tujuh? Sudah satu. Satu. Yang enam. Kembali. Masih. Yang satu hilang. Dan sampai sekarang belum pernah ada. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Belum. Belum. Tadi sampai pada waktu itu masih ada. Masih ada polvil. Ya. Tadi orang di sini polvil. Ya. Polvilnya turun ke sini. Yang memimpin. Memimpin pencarian. Itu watak. Watak polvil. Dan saya kebetulan pada waktu itu ditunjuk untuk menunjuk. Penunjuk jalan. Jadi jalan. dalam tanah itu ada air mengalir dan itu ada ada kedung-kedung itu kedung berisi air itu sampai sekarang saya masih 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 dan ini yang bisa diketahui orangnya lebih rasan saya juga kurang itu ini juga siapa yang sini tadi namanya apa yang sebelah sini namanya kelincol itu semuanya berbentuk gua enggak jadi gini jadi yang di pada waktu itu di bukit kelindi itu Anggul Indarno itu boleh dikatakan kehilangan arah boleh dikatakan akhirnya dia jalan ke sebelah barat ini yang kelincol itu namanya kelincolnya itu kelincol-kelincol ke situ ditarak oleh dua tiga putri putri raksasa itu ditahan di gua sana namanya gua ampah-ampah itu ke sana ya dari sini gua apa-apa nah keras setelah itu dibibaskan yang paling buksu namanya Bidadimsy itu akhirnya pertapa di sana jadi gua itu ada dua lorong yang satu yang satu lorong itu untuk penahanan Anglim Dharma sampai sekarang itu apa halnya itu masih masih panas sampai sekarang sampai sekarang yang sini itu halnya biasa biasa saja itu ada tempat batu pertapahan yang untuk papa itu yang biasa itu batunya halus alami tidak biarkan masih masih asli masih asli itu yang untuk apa-apa nya itu yang dia kan dibibaskan oleh Widhani Senju Widoto Widati Widhani Senju itu pun terang itu Raja Raksasa namanya sekawan lama sekawan lama mungkin kalau saya baca-baca lagi itu baru tahu Pak saya juga kalau nonton filmnya atau sinetron juga ya tokoh yang di film ya paling gitu jadi itu aja enggak sedetail yang dengan tahu oke kalau untuk disini kan kalau misalkan yang bikin destinasi misalnya kan banyak sekali dari pemerintah daerah sendiri bagaimana kalau pemerintah daerah sendiri baru mengenal baru-baru saja mengenalin itu itu kan dibukar itu rumah dibawah dibawah-bawah yang mati itu kan itu pukar pemerintah itu yang ada makamnya terlihat di dalam apa itu kan di dalamnya ada makamnya yang dikatakan makam itu kalau saya tidak percaya orang tidak mau dimakam kalau saya pasti di abang pasti pasti mungkin abunya tapi biasanya kalau udah mungkin begini mungkin kalau tidak di kediri sana ya di Bujonegoro itu mungkin para sejarawan ini untuk mengingatkan pada rakyat mungkin dengar lah istilahnya iya bisa itu iya bisa itu iya bisa itu iya bisa itu itu pernah sampai kembaca malah Baca Kudus iya 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 di sana kan yang yang menemukan sampai demang pun sur demang itu kepala di saya iya jadi kaya raya kan karena ada melihus putih itu melihus putih yang penjimaan Anglin Darmu itu itu kan ya Anglin Darmu tahu bahwa disitu ada ada emasnya besar itu kan ada apa burung burung sikatan itu burung itu itu disitu gelidak disitu amal melewati melewati di dalamnya ada emas itu terus dari kepercayaan yang sudah kesini pak kan banyak tuh selain dari pati juga mempercayai hal yang ada disinilah itu untuk apa aja pak ini kalau itu untuk kehidupan ya itu ya jadi yang jelas itu kalau musim kalau kepala di saya pasti ramai itu yang paling titik titik paling apa namanya apa namanya sentral tempat seperti itu itu di gua itu di dalam di dalam gua itu yang pemandian yang itu terkadang ramai kalau terkadang bersamaan dengan dewan ramai terus kalau untuk yang pemakaman tempat makamnya itu itu ramai juga gak pak ramai ini ada ada orang percaya itu gak bisa di yakin yakin itu kan gak bisa di udah muda lah bukan gak bisa gak muda digeser itu gak muda ini atau suharto sebagai apa disini pak saya banyak biasa yang lebih spesifik iya kanya bisa tahu semua hal yang berbau hamidharma karena gini pertama saya apa itu mendalami bukan mendalamilah yang jadi kalau ada orang cerita saya saya gabungkan benar atau tidak dan saya sering banyak baca buku dan dulu ada ada bukunya loh cerita mulai dari sebelum lahir sampai meninggal kalau menurut bapak suharto sendiri itu mempercayai hal mana kalau saya kayak gini hanya itu hanya untuk mengingatkan kita ya tapi kalau saya percaya penuh saya hidup saya ya percaya sama yang maha tuasa apa jadi terus terang saya namanya tusaka namanya jima kan itu saya itu hanya kalau di tempat saya saya hanya itu hanya cuman koleksi terus untuk toko toko angling dharma kalau menurut bapak suharto ini sejarah atau legindah legindah nah kalau di sejarah kan akhirnya kan sudah dibukukan dibukukan disahkan oleh negara kan gitu itu tadi saya ngomong ini cerita rakyat dan tidak lain permasalahan cerita berbagi atau mendalami antara sejarah atau legenda dan bisa membedakan terima kasih waktu terima kasih 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 terima kasih